Jadwal Tinju Dunia, Joseph Dias Jr. mengajukan tawaran berduel dengan Rian Garcia di saat Garcia sedang berkonflik dengan Oscar De La Hoya. Konflik antara Rian Garcia dengan promotor Oscar De La Hoya terjadi setelah kekalahan Rian Garcia dari Gervonta Davis pada 22 April 2023 lalu. Pasalnya, Rian Garcia dan Oscar De La Hoya saling menyalahkan setelah Rian Garcia kalah dari Gervonta Davis dengan koron D7 pada 22 April 2023 di Las Vegas. Di tengah terjadinya konflik Rian Garcia dan Oscar De La Hoya, Joseph Dias Jr., 32-4-1-15 Co., mantan juara kelas bulu Super Ide, menantang Rian Garcia untuk Garcia Next Fig. Sementara Rian Garcia sendiri sebelumnya mengatakan ingin segera naik ke Ring Tinju Dunia lagi. Lawan yang dibidiknya adalah Rolando Romero, juara kelas ringan Super WDA. Saya akan lawan dia di kelas apapun yang dia mau. Ini sudah lama sekali, kata Joseph Dias Jr. di ProBox.com, dan dikutip Sportaneus.com. Rian Garcia, 23-1-0-19 Co., dan Joseph Dias Jr. pernah akan beradu pada November 2021. Namun rencana itu batal karena Rian Garcia cedera tangan dan harus menjalani operasi. Joseph Dias Jr. kini bukan lawan menarik mengingat ia tiga kali kalah beruntun. Pertama dari Devin Honey dengan angka dalam duel tinju dunia perebutan gelar kelas ringan WDC, Desember 2021. Lalu, pada Oktober 2022 Joseph Dias Jr. kalah angka dari William Sepeda, dan terakhir kalah angka split dari Mercito Gesta, Maret 2023. Saat itu, Mercito Gesta adalah lawan yang disodorkan Oscar de La Hoya kepada Rian Garcia untuk lagia pemanasan sebelum jumpa Gervonta Davis. seolah Jesus Dias Jr. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati